Petugas PLN Gadungan Curi Trafo, seorang juru parkir wanita bernama Juliana menjadi saksi dugaan percobaan pencurian trafo listrik milik PLN yang terjadi di Jalan Brigjen Zain Hamid, Medan. Pelaku berjumlah dua orang yang menyamar sebagai petugas lapangan PLN asli. Juliana menyebut, percobaan pencurian terjadi sekitar Senin 29 Juli lalu sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu dua pelaku datang berboncengan dengan sepeda motor. Mereka tampak mengenakan helm berwarna kuning dan sepatu khas pekerja lapangan. Keduanya pun berbagi tugas, yakni satu membongkar mesin PLN dan satu lagi berjaga di luar memantau situasi. Rupanya tak lama kemudian sejumlah petugas PLN asli datang memergoki mereka dan membuat mereka panik. Keduanya awalnya langsung keluar menghampiri sepeda motor mereka yang diparkir di trotoar jalan. Rupanya, satu pelaku langsung kabur meninggalkan temannya seorang diri. Melihat temannya kabur, satu pelaku sempat mencoba kabur mengendarai sepeda motor. Rupanya karena panik, akhirnya pelaku ikut kabur dan meninggalkan sepeda motor. Mereka lari ke arah yang berbeda-beda. Sementara petugas yang berusaha menangkap juga sempat bergumul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!